Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra Jumlah kasus COVID-19 baru yang dilaporkan Bali pada selasa 27 April mengalami kenaikan dari sehari sebelumnya Jumlahnya juga melampaui tambahan pasien sembuh korban jiwa juga dilaporkan lebih banyak dari sehari sebelumnya Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali terdapat 150 kasus baru sehingga kumulatifnya mencapai 44.236 orang Sementara itu tambahan korban jiwa mencapai 10 orang Kumulatif korban jiwa COVID-19 mencapai 1.317 orang atau 2,98% Rinciannya 1.312 WNI dan 5 WNA Pasien sembuh bertambah mencapai 127 orang Sehingga total pasien sembuh saat ini sebanyak 41.608 orang atau 94,06% Jumlah kasus aktif yang masih dirawat maupun menjalani karantina berjumlah 1.317 orang atau 2,98% Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan di karantina di Bapelkesmas, UPT Nyidah, Wisma Bima dan BPK Pering Diadewi Bali Post melaporkan Untuk menjaga penyebaran COVID-19 Ingat pesan ibu selalu terapkan 3M Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak Serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan pelaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya